Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saatnya kita ngomong-ngomong lagi tentang manuk atau burung hybrid ini perekor 500.000 bosku persilangan antara jalak suren sama jalak putih tapi burungnya sudah laku ada tiga ekor ini ya hybrid jalak putih sama jalak suren ini biar rame ya biar rame biar rame duni mati wajahnya seperti ini ini kalau hybrid itu nyetak hybrid itu yang penting ada jalak surennya salah satu pulih betinanya pulih jantannya yang penting ada jalak surennya tujuannya apa nanti anakannya biar gacor gacor kayak hostnya YouTube nih lho gacor jadi syarat mutlak untuk bikin hybrid jalak menurut pengalaman saya harus ada jalak surennya pulih betinanya pulih jantannya itu temen-temen ya jadi nanti anaknya bisa gacor bisa ngentrok kan ada hybrid jalak putih sama jalak kebu atau jalak putih sama jalak nias itu juga bisa tapi nanti anaknya kurang gacor ya banyak ngalamun disangkar tapi kalau misalnya kita bikin hybrid materinya jalak suren sama jalak kebu kalau genetiknya nanti dominan ke jalak suren anakannya pasti gacor misalnya jalak nias sama jalak suren nanti anakannya juga gacor ya perbedaannya tipis-tipis aja warnanya kalau ini jalak putih dengan jalak suren ya dipastikan nanti anakannya gacor di situ temen-temen ya saya ulangi ya ini barang sudah terdua ya kirim ke pasar Pramuka nah prekornya 500.000 rupiah gitu temen-temen ya tetap kita lumayan nanti kirim ke Pramuka beberapa pasang terus ini setelah kita hari ini lumayan untuk beli jalak surennya jalak balinya juga ready lengkap bersertifikat ya pokoknya yo yang harga ecer ya ecer istimewanya kalau beli ecer di tempat kita itu barangnya bagus gitu loh bos barangnya bagus pilihannya banyak pelayanannya juga khusus gitu nah kita bukan tipe-tipe yang ini ya menghancurkan dan harga enggak kita itu relasinya nasional bosku jadi nasional relasi kita tuh nasional dropshipnya kita dari Kabupaten Kelaten biar semuanya berjalan bakul di Jakarta juga jual masih dapat untung itu ya pokoknya semuanya itu adalah tujuannya yo demi keuntungan bersama dan kesuksesan kicau mania semuanya untuk temen-temen yang mau braiding jalak bali belum telat silahkan braiding jalak suren ini loh bos jalak suren itu kita sampai kehabisan cetok terus ya jalak suren itu ya jalak suren kita sampai kehabisan cetok terus kemudian cuaca seperti ini reproduksinya juga rendah gitu kemudian yang masih high class untuk saat ini itu jalak ongkong jalak ongkong itu performnya masih bagus untuk beberapa tahun kedepan jalak ongkong ini masih sangat istimewa kalau temen-temen yang sudah sepuh yang sudah tua usianya sekarang 50 tahun itu kan pasti apal dulu jalak ongkong ini pemiliknya itu para sodagar yang duitnya nggak bisa dihitung itu di depan rumah itu pasti ada jalak ongkong itu nah bagi temen-temen yang mau makmur yang mau banyak duit yang mau jadi sodagar rung rung jangan lupa pelihara jalak Hongkong ini hokinya bagus bosku jala Hongkong nih hokinya bagus nah ayo jala Hongkong ya stoknya lumayan ini udah mulai ambrol ya kita udah pelihara ini udah enam bulanan jadi udah mulai ambrol ini kalau untuk sejawa bebas ongkir Rp 2 juta kok mahal hahaha ya nggak mahal to Bos namanya juga namanya nah begitulah temen-temen ya barangnya bagus-bagus soalnya begitu bosku yo nanti biar peternak yang daerah itu yo istilahnya merasakan keuntungan berkahnya rezeki orang kota gitu loh biar kita itu juga itu ibaratnya ya ngalap berkah dari rezeki temen-temen semuanya peternak itu juga kalau pas burungnya ada yang mati biar tidak kecewa-kecewa banget dan begitu karena proses reproduksinya kan juga agak sulit kalau cuaca panas begini gitu loh Bos kita nggak banyak kalau stok pian itu nggak banyak beberapa peternak relasi kita kita ambil juga malah belum boleh mau dipanjangkan mau diternak lagi itu Hai ayam bangkok kita punya abu bagus-bagus itu yang sudah punya nomor saya bisa diabri lah kalau untuk ayam bangkok yang kelas tarungan gitu bosku bagaimana kabar teman-teman semoga semakin sukses ya pokoknya jangan menyerah semangat terus untuk ternak burung Insya Allah untuk masyarakat Indonesia itu nggak bisa lepas dari hobi burung nggak bisa lepas dari hobi burung jadi ekonomi tetap berjalan lah dengan pelihara burung terus kebahagiaan juga tercapai monobosku berkahnya untuk rezeki teman-teman semakin melebar semakin meluas dengan menyalurkan rezeki nya untuk membeli burung nah kukilo bahasanya apa ya bahasanya ya hobi menandakan kalau teman-teman itu kalau pelihara burung itu menandakan kehidupannya itu melimpah atau bahasanya berlebih sehingga mampu untuk memberikan makan kepada sesama ciptaan Tuhan nah burung ini ciptaan Tuhan jadi kalau teman-teman berbagi kebahagiaan berbagi rezeki muka-muka rezeki nya akan semakin lancar itu ya nggak harus burung di dalam sangkar pokoknya burung yang di alam liar atau binatang-binatang lainnya kalau teman-teman itu berbagi rezeki berbagi makanan kepada ciptaan Tuhan itu Insya Allah rezeki teman-teman itu akan semakin lancar kehidupannya semakin sukses itu dulu ya teman-teman ya selamat hari Jumat terima kasih sudah menyenangkan video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh